hai oke temen balik lagi didaksus channel ya kali ini saya akan membuat tutorial gimana caranya membuat logo dengan wajah kita sendiri ya oke bahan-bahan yang dibutuhkan yalah saja foto kita lalu wallpaper dari Galaxy ya bisa anda download di Google eh jadi dua bahan seperti ini ya untuk kita dan wallpaper Galaxy Oke langsung saja kita pilih untuk kita novel wallpaper Galaxy nya lalu diterap aja ke Photoshop ya oke seperti ini ya yang pertama itu kita seleksi dulu foto aja kita ya karena yang mau kita ambil bagian dari wajah saja Oke seleksi pakai pentul cuh lalu ambil kerja dari leher oke oke ini selanjutnya enggak kepala rapi-rapi kali nanti kan yang terambil hanya bagian kepala segera oke 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 kalau sudah klik kanan pilih make selection lalu oke makasih seperti ini hai oke untuk selanjutnya kita copy layar tersebut yang telah terseleksi dengan cara menekan tombol CTRL j oke nah ini layarnya sudah tercopy oke kalau sudah gini lalu kita menuju ke image ke image adjustment lalu pilih krisul oke 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 selanjutnya kita seleksi acara pilih match lagi yah ap salam oke saya reactions Hai matikan dulu mata di layar background tadi lalu pilih select color range pilih di bagian hitam di putih kita terlihat sepertinya kira-kira Oke selanjutnya kita minum saja Oke kita buat layar baru banyak seribu kali seribu saja sel ya jadi oke kira-kira seperti ini Oke logo kita yang tadi yang terseleksi kita drag menggunakan move tool ke lebar kerja kita seperti ini kira-kira ya ukurannya oke kalau sudah pas seperti ini ya pas Oke lalu masukkan gambar galaksinya tak saja ke itu kita hai 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 saya enggak udah jangan dikasih galernya kita pilih moody color nya itu kita pilih like jernya like jernya oke terbesarkan saja tadi ambil mau di bagian mana galaksinya tercipta ya dengan sini selanjutnya kita beri teks biar menarik ya kan dari galaks ini teks pilih jenis grup yang seperti ya selamat menikmati oke oke selanjutnya selanjutnya tipe layarnya menjadi ekstret tip lalu tekan ctrl klik di kotak layar pindahkan ke layar background lalu terseretkan tulisan kita akses channel ke logo tersebut oke kira-kira seperti ini ya kita menarik kita beri efek dari fx blending option bisa dikasih efek drop shadow biar berbayang tulisannya atau balet balik glowingnya biar berjaya order glow kira-kira sudah oke sampai sini sudah selesai tinggal kita save file save go jadi cpg oke sudah selesai oke terima kasih sudah menonton tutorial dari saya cukup sekian dan sampai jumpa lagi jangan lupa like and subscribe ya dadah Sampai jumpa